Halo sahabat mojo, untuk kalian yang suka nonton drama yang sulit ditebak dengan plot twist yang berlayar-layar, kalian wajib nyimak video ini sampai akhir. Siapa bilang drakor plotnya gitu-gitu aja? Remuk kali ini akan merekomendasikan drama Korea dengan alur paling susah ditebak. Buat kalian yang suka nebak alur cerita, cobain deh beberapa drama Korea ini. Kalau nggak sebel, ya pasti pusing. Remuk bos! Yang pertama adalah Law School. Judul drama ini memang cenderung kurang impactful, sebab jika diterjemahkan, judul drama ini hanya sekadar fakultas hukum. Namun, siapa sangka bahwa sebuah fakultas hukum di suatu universitas terlibat skandal pembunuhan profesornya sendiri? Pembunuhan yang berlangsung disimulasi sidang mahasiswa ini selanjutnya menyeret nama-nama dosen hingga pejabat pemerintah. Teka-teki misteri pembunuhan profesor ini sulit untuk diterka. Klu yang diberikan memang cukup banyak, tapi tersirat. Kalau kamu bisa menebaknya, itu artinya kamu cukup cakep untuk bisa menjadi mahasiswa hanku Klaus School. Yang kedua, Beyond Evil Beyond Evil sebenarnya mengangkat kisah yang cukup sering direproduksi dalam drama Korea, yakni pengungkapan dan penangkapan pembunuh berantai. Namun, bukan pemenang base drama baik sang Art War 2021 namanya, kalau nggak istimewa. Dengan plot yang rapi, tanpa celah, dan nggak ketebak, Beyond Evil terus menerus menciptakan rasa penasaran penonton untuk menemukan sang pembunuh berantai. Suudon atau berperasangka buruk kepada semua karakter yang ada di dalam drama ini nyaris tak terhindarkan. Silahkan tonton sendiri dramanya. Janji jangan di-skip. Welok tenan kalau berhasil menebak siapa penjahatnya. Yang ketiga adalah Trap. Singkat, padat, dan bikin terperanjat. Mungkin tiga kata itulah yang pas untuk mendeskripsikan drama dari Ocean Dramatic Cinema ini. Trap mengajak penonton untuk menebak pelaku pembunuhan istri dan anak seorang penyar berita. Sang penyar berita ini tampak punya keluarga sempurna. Namun semuanya berubah ketika ia diajak bergabung ke dunia politik dan membawa keluarga berlibur. Setiap episode The Trap akan menghadirkan teka-teki yang seru. Kaligus bikin pening, kata orang-orang. Ending dari drama ini akan bikin merinding karena hampir mustahil. Tebakan soal pelakunya tepat. Judul yang keempat adalah Designated Survivor 60 Day. Hasil remake dari serial Amerika Serikat bertajuk Designated Survivor ini mengandaikan Korea Selatan yang dipimpin oleh seorang Presiden Interim. Presiden Interim ini ditunjuk setelah gedung majelis nasional, tempat diadakannya pertemuan resmi yang dihadiri oleh Presiden, jajaran menterinya dan pejabat tinggi negara tiba-tiba meledak. Sang Presiden Interim gak punya latar belakang maupun tertarik dengan politik, tapi diminta mengurus negara. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ledakan tersebut? Apakah benar bahwa ledakan itu diinisiasi oleh teroris? Kamu kan jawabannya di Designated Survivor 60 Day. Kamu gak akan menyangka siapa pelaku dan apa motivasinya meledakan gedung majelis nasional. Judul drama Korea yang terima adalah Jirisan. Drama Korea yang dibintangi pemeran ternama dengan bayaran mahal, Jun Ji-hyun dan Joo Ji-hun ini memiliki alur maju mundur. Perubahan alurnya pun cenderung cepat dengan cerita yang dramatis. Pada masa penayangannya, Jirisan sempat riuh diperbincangkan. Para penonton berteori mengenai siapa pembunuh berantai yang meneror warga desa dan jagawana yang tinggal di sekitar gunung Jiri berdasarkan tebakan dan asumsi. Namun, rupanya sangat sedikit terkait penonton yang benar. Benar-benar penuh jebakan. Drama Korea selanjutnya adalah Place of Life. Hampir semua sekolah di seluruh dunia memiliki peraturan yang mengikat para siswanya. Tujuannya tentu agar siswa memiliki sikap yang baik dan kegiatan belajar-mengajar berjalan lancar. Tapi, peraturan seketat apapun gak akan berlaku di SMA Chen Miao. Murid, guru hingga staff sekolahnya, jahanam semua. Place of Life bukan drama Korea sekolahan biasa. Bersama Gimo Hyo atau Yoon Kyun Sang, seorang pengacara yang menyamar sebagai guru. Kamu akan dibawa mengeksplorasi sekolah prestisius yang merupakan gudangnya kriminal. Perundungan, suap, penguntitan, hingga pembunuhan ada semua di sini. Hati-hati dalam menebak siapa dalam kejahatan utama dalam drama ini. Bisa-bisa kamu menuduh orang yang salah. Drama Korea dengan alur paling sulit ditebak yang terakhir adalah Trey. Twitter sempat dibuat ramai oleh para penggunanya yang membicarakan dunia paralel. Dunia paralel memang tampak menarik, tapi itu sebelum tren hadir. Drama sebanyak 12 episode ini menampilkan teror rintas dunia. Dunia A menghadapi suasana mencekam akibat kasus pembunuhan. Perkara ini berhubungan dengan dunia B. Kedua dunia dihubungkan oleh kereta yang lewat di stasiun setiap beberapa waktu sekali. Benar-benar alur drama ini susah ditebak. Itulah tadi tujuh drama Korea dengan alur paling sisa ditebak sepanjang masa. Silahkan kalian tonton dan buktikan sendiri ya seberapa sulit menerka alurnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.